Intro Agar yang selamat saat ini Menangis ke bencana ragu ungkapkan Betapa dari hati yang kesakiti Dan jangan membunuhmu secara dalam Maka yang selamat ini film Betapa melanggung beban kebunan Tumpahkan sakit itu dalam jari suni Tidak memasuki bahagia Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Iki dan Ido Di acara? Go'air Kepo Kepoin apa kepo? Kepoin aja lah Pokoknya dua-duanya boleh Kepoin atau kepoin Yang penting kita Kepoin Dan dia juga boleh kepoin kita Oke kita akan mengundang Seseorang Yang sangat fenomenal Seorang cewek Seorang cewek 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 yang sangat fenomenal Kasih keluar dulu Dia 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 cantik Yang penting dia pacar aku Bukan juga Oke Lesti dong Iya dong Lesti Lesti Apa kabar Rizky Oke kamu disini Sipa aja Gimana kesibukannya hari ini? Hari ini? Hari ini tentunya Dari tadi mau kemana aja Ngapain aja Mau pertanyaannya aneh-aneh aja Ini kan malam Ini kan malam Udah malam juga Dan ini juga Tadi gak tuh perawatan adek Hmm Perawatan Nah kita tuh janjian Yang berubah Yang berubah Yang berubah Yang berubah Sebenernya Tidak ada yang dirawat Sebenernya ini Bener-bener Apa ya Kita tuh jalan janjian Dari habis juur Habis juur suruh sini Habis juur suruh sini Ya dia aja yang menjanjikan loh Kuma tidak Apaan disuruh datang juur Udah gitu datangnya apa? Magri Nolor banget Dede kesibukannya apa? Kayaknya jarang di dosi ya Kan sekarang lagi ada program The Star Karena emang kebetulan Dede tidak ikut Jadi ya alhamdulillah ya Sekarang lebih banyak mempersibuk Dengan apa ya Keluarga Kira mempersibukan diri Keluarga Itu masalah kerjaan Kerjaan alhamdulillah Karena memang lagi ada beberapa project juga sekarang Apa projectnya di garam? Ada Tunggu dulu dong Kan belum selesai Nih ngomongin Gimana sih udah dipotong-potong lah Ada beberapa Plan buat Bikin usaha juga Kecil-kecilan Terus projectnya sekarang Dede mau keluarin single baru Usaha apa deh? Usaha Ada deh Ah kepo deh kalian Eh kan kepo Ada kepo Ada kepo ini ya Ada 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 yang Apa namanya Yang terselim-seli Itu kita kepo ya Terselim-seli Terselim-seli Apaan masanya? Ada ya Sekarang kan udah Sekarang kan udah Merintis Usaha Cilbab Dan Baju Terus 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 Nanti ada Beberapa Skincare juga Oh Terus Nggak Sendiri Terus Oh Entar dong Ada Nggak Nggak Belum 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 Baru punya Plan Baru dibicarakan Dengan Pihak yang Lebih Berwajib Dengan Management Oke Oke Apa ada Beberapa Pertanyaan Untuk Dede? Tadi aku udah Sediain Boleh ya? Kita kepo-kepoin sedikit Turat Wasiat Wasiat Bapak Ini Kira-kira Nanti Ada yang bertanya Nih Dede itu kan Sekarang Lagi Lagi banyak Digandrungi Para laki Benar nggak sih? Gandrungi Apa sih? Digandrungi Apa sih? Digandrungi Dengan suara emasnya Dede Dan Biasanya penampilan Dede itu kan Kita ketahui semua Penampilan itu kan Tidak menggunakan hijab Nah Sekarang Menggunakan hijab Dan penampilan yang sangat beda Apalagi Pas Pertama kali Dede itu pakai jilbab Udah gitu Manggung pula Dan itu Banyak Kontraversinya Ya Pro Pro Versi Pro dan kontranya juga Jadi Itu Gimana tangkapan Dede? Kalau menurut Dede Yang baiknya dulu nih Yang baiknya dulu Kalau menurut aku sih Semuanya baik ya Karena mau baik Buruk Tergantung kita Nerimanya Baik atau tidak Jadi Ketika orang memberikan Argumen-argumen Yang menurut mereka itu Baik Ya itu Terima aja Maksudnya Ya udah diterima Gak usah dimasukin hati Tapi kalau yang baik Diambil Jadikan motivasi Gitu Jadikan positif aja Yang membuat Dede itu sakit hati Dengan omongan mereka Itu apa? Yang pada saat pertama kali Keluar di layar kacet TV Terus menggunakan hijab Gak ada sih Gak ada yang buat sakit hati Justru malah Dede sendiri bangga dengan diri Dede sendiri Gitu Yang seperti ini Menurut Dede Menurut Dede pribadi Gak semua orang mendapatkan Jadi Kayak Ya udah Bangga aja Terus bersyukur aja Sama diri sendiri Sama Allah SWT Kenapa harus mendengarkan Omongan-omongan orang Gitu Tapi itu masalah kerjaan Berpengaruh gak Kalau pakai jilbab Yang tadi yang dulu Gak pakai jilbab Sekarang pakai jilbab Dan sekarang mungkin Udah mulai pakai jilbab Atau Ada hal yang menarik Misalnya Ada tawaran Fashion hijab Atau apa Atau apa Atau apa Atau apa Atau apa Kalau untuk Dampak Dari Pekerjaan Pekerjaan sih Alhamdulillah sih gak ada Karena menurut aku sih Kenapa harus disangkut Pautkan Dengan Pekerjaan Karena yang namanya pakai hijab Ini kan Sudah menjadi kewajiban Dari sebagai perempuan Menutup aurat Apalagi kan dia sudah Sudah Akhir balik Istilahnya Udah berancap dewasa Udah berancap dewasa Udah tinggal berpikir Ya Masa iya Mau dunia terus yang dikejar Dan Dan Menurut aku Jadi kayak Ya udah Kalau memang rejeki Gak akan kemana Justru malah mungkin Akan lebih berkah Ketika Dede memutuskan untuk Pakai hijab Satu Dari hal yang kecil dulu Berarti Oh Dede Dari hal yang kecil dulu Dari hal yang kecil dulu Misalkan Mau ngapain Malu sama hijab Terus mau ngomong apa Masa iya Gak malu sama hijab Hal-hal kecilnya Dari situ dulu Gitu Tapi membuat Dede itu Membuat Dede itu Ada satu hal gak Yang membuat Dede itu Mengucit Ah kamu harus pakai jilbab Nih Satu hal yang membuat Dede itu Iya nih Bener nih Aku harus bener-bener pakai jilbab Dan gak akan ngelapas lagi Oh itu emang Sempat Sempat Dede Maksudnya Dapat prosesnya Karena kan waktu itu Setelah akhir Oh bukan Juga Pas akhir tahun 2018 Itu memang Sempat kayak belajar lagi kan Kayak Kerja Dibuka Tapi sehari-hari udah pakai Kayak Dalam nanti masih kayak Kalau pakai kerudung Kalau pakai kerudung Ntar kerjaan Dede Gimana Gimana gitu Terus nanti Malah Malah gak dipakai lagi Punya hati seperti Punya pikiran seperti itu Dalam hati Ada Tapi Setelah itu Justru malah kayak Allah Malah ngasih Langsung gitu Padahal pada saat itu Dede belum menggunakan hijab Tapi kerjaan Dede itu Waktu itu offer Tiga Orangnya itu Harus Menyuruh Dede Harus menggunakan hijab Bawa Dede Oh ternyata Masya Allah Padahal Dede kan Belum pakai hijab Maksudnya langsung Ya maksudnya Puasa Dede Allah Ngasih tahu Dede Belum tampil atau sudah tampil Di layar kaca Dede pakai hijab Sebelum Sebelum Dede pakai hijab Sebelum Dede tampil di Layar kaca pakai hijab Dulu itu ada offer Tawaran Orangnya nyuruh Dede Harus Harus pakai hijab Gitu Dan dari situ Oh Masya Allah Salah satunya itu Kedua Ada kampanye Waktu itu Terus ketiga Off error biasa Ada pengaruhnya hijab Dorong dari hijab Sebenarnya Sebenarnya kalau pengaruh dari Banyak orang sih Banyak Tidak hanya Orang-orang lingkungan Ya maksudnya Aido juga kan selalu memberikan Kayak Bagus Ya udah lebih bagus Tapi tidak menuntut Banyak Banyak orang Selingkungan Dede tuh Banyak yang Yang mengasih pendapat positif Lai Tapi pasaran kembali ke Dede Iya Jadi kalau menurut Dede Tanggapan untuk keluarga gimana Black fans gimana Tenggapan keluarga Yang pasti Positif banget Alhamdulillah Bahkan Orang keluarga pertama Yang Dede kasih tau Bahwa Dede mau memutuskan Praga hijab Itu si A Si A Jadi Dede Kayak bener-bener Pada hari itu Dede off air Off air Di tempat pesantren gitu A Tempat pesantren Jadi kayak Ya udahlah Gak bakalan ada yang nonton juga Gak bakalan ada yang kenal Dede juga Gitu Jadi kayak nganggap sepele Pas begitu Masuk ke area Off air Itu di venue nya Anak-anak pesantren itu Bener-bener kayak Hysterisk Tepuk tangan Sampai Desek-desekan Ternyata tau gitu Ternyata tau Lesti Hah? Ini beneran gitu Pas ketika Dede pake jil Bang? Iya Sebelum Dede Sebelum Dede pake kerudung Tapi Dede pada saat itu Pake kerudung Karena kan harus Orang itu tuh Dede pake kerudung Nah Nah pas begitu Udah tuh Ah yaudahlah paling biasa Terus Udah mau tampil Mau tampil tuh kayak Ah Gak bakalan tau juga Kali lagu-lagu Dede Dede tuh nyanyi lagu dangdut Nyanyi lagu kejorah Dede diem dong Orang udah Si anak pesantren itu Penonton tuh nyanyi Berarti mereka disitu Bukan ngaji Tidak Maksudnya tuh banyak sakit Kan menghibur Iya Iya Nyanyi Udah weh Ngobrol sama si A Ngasih tau Dede mau pake hijab ya Izin Maksudnya Kalau Jangan kecewa ya Ketika Justru mah Dede masih ngomong Kayak gini Jangan kecewa ya Ketika nanti Dede Maksudnya gak ada kerjaan Terus Maksudnya 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 Malah lebih banyak Dede di rumah gitu Titip salam buat mama sama bapak Maksudnya Minta doa restu Mudah-mudahan Dede istiqomah Istiqomah Semuanya gitu Shalatnya Ibadahnya Terus Semuanya Berlaku Dede omongan Dan lain sebagainya Itu deh sampe Minta doa restu Kayak gitu Malemnya Biasakan suka ngeliat Kayak banyak Instagram yang Kajian-kajian gitu Liat-liat Youtube Kayak ada prolog orang tua sama anak Bapaknya tuh nanya Nah kamu sekarang udah umur 8-19 tahun Terus Pokoknya pada intinya Si Bapak itu akan Kalo anaknya gak pake hijab Dosannya untuk Bapaknya Udah dari itu udah Langsung kayak Liat aja Sering-sering meletih ya Padian Terus 1 minute booster juga Di Instagram Ya kayak gitu Jadi hidayah semenit gitu ya Betul Akhirnya udah Dari situ udah Mantap Sampai sekarang Dede ngerasa lebih Nyaman Lebih tenang Lebih Lebih apa ya Lebih Bersyukur aja Jadi sekarang Setelah pekerja lo Terus hubungan sama Mikey gimana? Ya biasa-biasa aja Biasa tetep Maksudnya Tetep baik Tetep Maksudnya kayak Saling mengingatkan Kadang kalo misalkan Eh Jangan Gak boleh Oh iya 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 Stabil aja maaf ya Gitu Terus lah dalam video gak sih dari Bapak? Maksudnya Udah lah Selah deh Kalau untuk ke arah situ Belum ada Karena memang Dede Kan harus dari Dede dulu dong Harus ada omongan dari Dede dulu Kayak Memberikan Apa ya Pancingan lah gitu Pak Gini Karena Dede emang belum 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 ke arah situ Belum ke arah situ Belum ke arah situ Jadi lebih ke Yaudah di jalani aja dulu Malir Gitu Kalo jodoh Gak akan kemana Rizky mah gak akan kemana Terus orang-orang pake gue tanya Kapan nih sebenernya Kapan 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 ya Kapan ya Tanggal 12 12 12 12 12 Jaman Hei bukannya Ya udah lewat kan Maksudnya omongan dari yang kemarin lah Omong-omongan Ya iya begitulah Tanggal 12 bulan 12 ya Kalo tadi kapan gak tuh Ada bersambut sama bulan 12 kah Oh Ya itu sih dari Dede dan IG Belum ada Belum ada mengutarakan hal gitu Tapi Kalo buat Dede sih Sekarang Minta doa restunya aja Doain aja Doain aja Apapun itu Kan tidak mencari yang cepat Tapi Yang tepat Gitu Doain aja yang terbaik Tepat waktu Tepat waktu Tepat orangnya juga Tepat orangnya juga Tepat tanggalnya Dede Tepat restunya nih Apa sih yang gak disuka Emang ini Paling yang disuka Hmm Bukan Setiap orang kan punya kekurangan dan kelebihan Paling yang disuka Punya kekurangan dan kelebihan Jadi Eee Aiki ada kekurangan Eric kelebihannya juga Begitupun aku Jadi buat aku Apa yang gak disuka Jadi gitu Gak Berlaku apa tinggal apa Sikap yang dimana Bukan tidak suka Tetapi Kurang menyenangkan lah Kurang menyenangkan Dan itu menjadi sebuah PR buat Dede ya Lu harus suka kekurangan dia Apa itu Nah pembentuknya apa Ya udah itulah cukup aku yang tau Aduh 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 Ada gak ada Apa ada dia sikap apa gimana Suka marah kan Kalau marah sih menurut aku normal Aku malah lebih jauh Lebih marah orangnya Lebih keras gitu Suka merajuk Merajuk Aku lebih merajuk kan Itu makanya apa Aduh Enggak dia apa baik Aduh Dia gak jujur guys Gila lah Enggak Dia gak jujur Nah jadi ini menurut Dede nih Udah berjilbab Apa planning Dede Apa Rencana Dede Untuk kedepannya tuh Untuk mengatur semuanya Dari hal job Kemudian kegiatan Dede Bisnis Dede Apa yang harus Dede lakuin lagi gitu Kalau untuk sekarang ini Bermanfaat banget Kalau untuk sekarang ini Dede Pokoknya semuanya Dede Syukuri Dede bersyukur aja Maksudnya terlepas Planning dan kerjaan Kedepannya Yaudah Ihtiar sebisa mungkin Berusaha sebisa mungkin aja Paling yaudah ngalir aja sekarang mah gitu Paling Dede berkarya aja Untuk sekarang ini gitu Semampu dan semisah Dede Itu sih Single udah berapa sih Dede? Single udah 8 sekarang Pernah kok adanya mini album? Album atau gimana? Sebenernya pengennya album ya Karena itu sebuah peningin Atau gimana? Dede pengen kelar atau resina atau gimana Gak tau kan? Gak lah Maksudnya Yang penting apapun itu Dede Mau berkarya aja Berkarya semaksimal mungkin Target yang belum dapat apa? Dede Target yang belum dapat apa? Album? Album belum punya Tidak Pengen banget Pengen banget Wah aku harus Pencapaian Pengen Aku harus Buat ini nih Target aku harus Ini Kalau udah dapat ini udah Enak Dede pengen Pengen punya album Album Sudah punya album Konsep Punya album Tapi Maksudnya Bagus Maksudnya Orang tau Dengan album Dede Terus punya konser sendiri Gitu Konsep tunggal Konsep tunggal Konsep tunggal beda Cinta 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 Bebas Sepertinya sudah cukup Bisa cukup Iya Cukup Jadi ada yang mau ditanyakan Untuk kita Karena ini kepoin Semua boleh dikepoin Apa ya Ya pokoknya Bukan Bukan nanya ya Tapi maksudnya Kayak Buat Buat Kalian semua Diluar sana Lakukan Hal-hal yang baik Hal yang positif Yang menurut Kalian itu bisa Apa ya Bisa Mendapatkan Feedback yang baik Untuk diri kalian Dan Orang Selingkungan kalian Terus Selalu Berbaik sangka Sama orang-orang Jangan Karena Dede sendiri Maksudnya Dede sendiri Punya pengalaman seperti itu Kayak Gak Enggak enak Degak baik Jadinya Justru marah diri kita sendiri Kayak kalau kita Ih Dia kayak gini Kok dia kayak gini Ya Justru malah kita mandat sendiri Kayak bingung Mau ngapa-ngapain Ngerti gak si Karena udah Kita udah gak baik sangka sama orang Jadi buat kalian Harus susu nizan Susu nizan Kayak hal sama pake Gak mau ya gitu Sama orang karena hanya hujan doang Tahunya kan di luar sana kita tau Apalagi di dunia yang tertentu ya Banyak jajian dan magian Jadi kita harus sabar Kuat mental Kuat segalanya anti badai anti petir Terakhir dia pertanyaannya Jadi mulai sekarang juga Jadi cara mengambil of air gimana? Kalo dede sendiri ya Kalo dede sendiri kan emang Karena cewek sama cowok tuh kan beda ya Kalo dede pribadi Kayak emang udah dijadwalin Setiap sabtu memang kosong Dede gak boleh ngambil kerjaan apapun itu Of air Semuanya kan weekend Off air dede ngambil weekendnya Yang hari minggunya Kalo acaranya minggu kan bisa kekerjaan Biasanya malam minggu Udah gitu gak malam minggu Berangkatnya satu Kalo memang rezeki gak akan kemana Kalo buat dede sih yaudah yang penting Sekarang dede nyari ilmu dulu Kalo rezeki mah ya insya Allah Kalo dede nya memang sih enak banget sih Sekali pukul tuh udah double nya kita gitu Masya Allah Kan setiap orang udah punya Iya porsi masing-masing Kebutuhannya masing-masing Gitu Dan tidak boleh menjengkali orang juga ya Apa itu menjengkali? Kalau lu gajinya segini Jadi lu Oh iyalah gak boleh lah Udah Ya gitu Benk Apalagi kan sekarang Apalagi kan sekarang kuliahnya online ya Jadi kayak lebih santai Learning ya Tanyaannya apa yang dede dapet dari kuliah Banyak Yang tadinya dede gak berani Yang dede tadinya gak tahu Cara berkomunikasi dengan baik Terus kayak Fungsinya Jadi kalo ketemu orang yang karakternya begini Penghadapinya harus Seperti apa Hal-hal kayak gitu tuh Menurut dede sih itu penting ya Jadi di kuliah yang dede ambil jurusannya ini Sangat Berpengaruh Sekali buat Di depan dede dan khususnya Di pekerjaan Sudah Kalau kita sih gitu juga ya Alhamdulillah Pengaruh banget Dalam hal kerjaan Apalagi itu kita cowok Seorang laki-laki yang memang harus Kuliah dulu Karena memang harus kerja Dan ada tanggung jawab juga Untuk anak-anak keluarga juga Dan Harus memberikan contoh juga Bahwasannya ini loh Kita juga dulu pernah kuliah Jadi untuk anak kuliah jadi gak mau Ya ada pengalaman ya Mas sekolah juga atau mas kuliah juga Itu sih sebenernya Nyanyi juga sih Dede kan penyanyi nyanyi dong Ini ada kita Nyanyi Aku ngapain Gua apa deh Nyanyi apa ya Gua apa deh Eh sebenernya gak bisa main gitar Gak bisa main namun sih Gak bisa Oke Nanti aja main dulu Oke Oke Cuma kamu Sayangku di dunia ini Cuma kamu Tanpa kamu Cintaku di dunia ini Tanpa kamu Tanpa kamu Tanpa kamu Tanpa aku rasa dunia ini Tanpa kamu Sunyi ku rasa dunia ini Cuma kamu, sayangku di dunia ini Cuma kamu, cintaku di dunia ini Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan kita talkshow hari ini Tanya jawab, tentunya para Giki dan doa NG Nah, buat teman-teman semuanya, pengen tau keseruan kita lagi Seperti apa Siapa bintang tamu yang lain? Bintang tamu yang lain, dan jangan lupa like and comment dan subred Tentunya ya Subred, dan komen pokoknya di bawah ini Siapa bintang tamu yang mau diundang sama Iki dan Ido Pokoknya doain Lesti merupakan istiqomah terus Dalam berhijab, banyak rezekinya, berkah rezekinya Amin Sya Allah bisa lebih membanggakan kedua orang tuanya Dan kita juga berterima kasih banyak buat Ibu Rika tentunya ya Udah memberikan kesempatan dan garis merah tentunya ya Memberikan tugas yang bermanfaat juga Manfaat banget buat kita Karena memang dari sini kita bisa belajar bagi speaking yang bagus gitu Terima kasih ya Terima kasih berkah Selalu cantik dan Awin muda Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih